Ini adalah kasus seorang ibu pasca keguguran Jadi dia baru saja menjalani kuret Bukan dengan saya tapi dengan sejawat yang lain Anak keguguran hingga mencapai 10 minggu Sebenarnya kegugurannya sudah dipastikan dari 6 minggu ya Jadi dia ingin memastikan benar-benar katanya Apakah benar janinnya tidak berkembang gitu Ini yang kita lihat rahimnya sudah bersih ya Endometrium atau selaput lendirahimnya sudah tipis Hanya kita harus selalu mengedukasi Jadi setiap dari kasus keguguran Pastikan jadi setelah gugur itu dia kontrol Biasanya kita anjurkan 2 minggu setelah kuret Kontrol lah kembali pada dokter Anda Pastikan bahwa semua sudah bersih Lalu dari mana kita tahu juga sudah bersih Karena kadang-kadang masih keluar darah Ambil saja tes pak Tes gamilan yang sederhana itu yang dari tes pak urin Celupkan saja Jadi begitu kita gugur Tidak bisa langsung besok langsung negatif tes paknya Butuh waktu Kira-kira sampai 3 minggu Lakukan saja tiap minggu tes pak Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga Tes pak harus sudah negatif dalam 1 bulan Jadi nanti tes paknya akan samar-samar tipis Lalu hilang Karena tes pak itu menyatakan Jika masih positif Artinya hormon hamilnya itu masih ada Pasca kuretase Hormon hamil harus negatif Sampai benar-benar bersih Artinya tes pak harus 0 Zero Negatif Baru setelahnya Dia hide lagi Maka si ibu sudah siap Untuk hamil lagi Jadi ini keguguran yang dulunya tidak berkembang Sudah dikuret Sekarang kita lihat Rahim kondinya bersih Hanya sisa-sisa Bekuan darah saja Itu akan keluar seperti orang habis nifas Paling kita bersihkan dengan obat Untuk Meluruhkan sisa-sisa ya Kayak orang habis lahiran saja Ini kondisi rahim semuanya bagus Indung telur juga normal Jadi Cukup kita berikan obat Untuk meluruhkan saja Dia pasca kuretase Dan sudah kita pastikan bersih Jadi pesan-pesan itu Yang harus kita berikan Selalu pasca kuretase Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!